Kita ke informasi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, demi menekan tarif tiket pesawat yang tinggi, dua maskapai Garuda Indonesia dan CityLink akan menambah jumlah armada. Dari saat ini hanya 61 menjadi 120 armada sampai akhir tahun 2022. Erick menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Garuda Indonesia harus lebih sehat secara operasional. Apalagi pemerintah akan menyuntikan penyertaan modal negara 7,5 triliun rupiah. Terkait penambahan armada, Erick menegaskan bahwa harga sewa pesawat baru harus sesuai dengan harga pasar. Setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan CityLink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah, kesimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Dan selain itu juga kita pastikan pesawat-pesawat yang baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!